Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam dan pulau yang luas. Keadaannya yang subur ditunjang pula dengan keindahan alam baik dari kekayaan laut, kebun hingga gunung. Negara kepulauan ini memiliki 127 gunung api aktif yang terbagi dari 3 tipe. Tipe A adalah jenis gunung yang dipantau oleh pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Sedangkan tipe B dan C merupakan gunung yang tidak dalam pantauan. Kepala Subbidang Mitigasi Gunung Api Wilayah Barat, Cristianto menyebutkan, hanya ada 69 gunung yang masuk dalam pantauan alias tipe A. Alasannya adalah berdasarkan skala prioritas dan penentuan hasil kajian. Di Jawa Barat terdapat 7 gunung api yang masuk ke dalam tipe A, antara lain gunung papandayan, salak, gede, galunggung, ciremai, guntur, dan tangkuban perahu. Setiap gunung api dengan tipe A telah memiliki pos-pos pengamatan masing-masing. Pemantauan menggunakan peralatan seismik, deformasi, dan geokimia. Peralatan visual menggunakan CCTV dan kaset mata. Pemantau bertugas untuk mengawasi aktivitas gunung api, sementara ini, Crist menyebutkan 7 gunung api di Jawa Barat dalam keadaan normal. Bahaya gunung api adalah produk vulkanik itu sendiri. Ketika sebuah gunung api meletus, maka produk itu yang perlu diwaspadai, seperti lontaran pijar, abu vulkanik, atau aliran lava dan awan panas. Gunung api relatif mudah untuk dipantau aktivitasnya, berbeda dengan gempa bumi. Komunikasi terkait perkembangan aktivitas gunung api lebih mudah didapatkan dari pos pengamatan gunung api dan pemerintah daerah yang selalu mendapatkan informasi aktivitas gunung api atau BPBD. Dampak akibat letusan tergantung kepada gunung itu sendiri. Ada yang bisa mencapai radius 3 km, bahkan sampai 5 km. Gunung api berpotensi erupsi berkali-kali. Di Jawa Barat, perbedaan gunung satu dengan yang lain terdapat pada letusan freatik. Tangkuban perahu dan papan dayan termasuk gunung yang lebih sering melakukan aktivitas freatik. Menyol tahapan sebuah gunung api meletus dapat terpantau dari pos pengamatan. Biasanya pengamat akan membuat tahapan kesiapsiagaan melalui aktivitas. Jika ada peningkatan, maka tim pos pengamatan akan memberikan informasi ke BPBD untuk segera berhati-hati kepada warga sekitar, bahkan sampai mengungsi beberapa radius berdasarkan peta kawasan rawan bencana. Terima kasih telah menonton!